Oke kita ketemu lagi di channel youtube Yusuf elektronik Seperti biasa ya Saya akan berbagi tutorial bagaimana cara Service barang-barang elektronik Dan di belakang saya ini sudah ada TV LED Mereknya Polytron Rusaknya bagaimana kita coba aja Ini lampu standby sudah nyala Sudah saya solokan Akan saya tekan tombol power Indikatornya sudah nyala Sempat muncul logo polytron Lalu kembali hilang lagi Tapi Lampu indikator ini tetap nyala Artinya TV masih dalam Posisi on Tidak kembali ke posisi stand B lagi Ini LED indikator Juga masih padam tandanya Posisi ini TV masih on Oke kita bongkar aja TV nya Kita cari kerusakannya Ini dia TV nya sudah saya bongkar Kita akan cari tahu kerusakannya Disini ada Block power supply Dan juga block inverter Disini Dari block inverter Ada kabel menuju back leg Lewatnya sini Dan disini ada Block mind port Disini saya juga sudah pasang kabel antena Dan juga ini Juga saya kasih speaker Speakernya disini Karena TV ini tidak pakai speaker dalam Makanya saya kasih speaker Supaya kita tahu nanti ada suaranya Apa enggak Oke kita langsung on kan saja Ini panelnya disini Kita akan ukur Output inverter Apakah ada tegangannya Disini Probitam saya kasih ke Ground sini aja Ini dia TV nya sudah on Terdengar Ada suaranya Kalian bisa dengar Disini ada suaranya Ada siaranya Posisi TV sudah on Saya pakai avometer digital Kali DC volt 200 Kali 200 Probitam saya kasihkan di Ground Disini ada 3 buah Output Disini tertulis Disini tertulis Mungkin enggak Enggak begitu jelas Di kamera Ada VO1, VO2, VO3 Kita ukur tegangannya Berapa VO1 22,6 Untuk VO2 Ternyata sama Ternyata Output inverter Untuk menghidupkan Backlag nya Keluar tegangan Dan relatif stabil Ada 3 buah output tadi Mungkin Saya berkesimpulan Ada backlag nya Yang mati Karena Output inverter Sudah keluar tegangan Dan juga cukup stabil Oke kita akan Bongkar saja panelnya Kita cari tahu Apakah ada LED nya yang mati Kita bongkar dulu saja Ini dia panelnya Sudah saya bongkar Saya taruh di bawah sana Saya akan mencoba Menyalakan TV ini Kita coba saja Kita cari tahu Backlag nya Nyalanya kayak gimana Ini lampu indikator Sudah nyala Saya tekan Tombol Power Perhatikan LED nya yang nyala Yang mana Ternyata Yang nyala Cuma deretan Yang tengah sini Yang ujung Atas sama bawah Tidak nyala Oke kita cari tahu saja LED mana yang mati Sekarang saya akan Mengecek LED mana yang mati Ini ada deretan LED nya Saya pakai Power supply Sudah saya set Di 3V Nanti Kita akan cari tahu Satu persatu LED mana yang Tidak nyala Ini Sudah ada Tandanya Untuk Kutub Positif dan negatif Atau anoda Katoda LED nya Kita ukur Satu persatu saja Supaya kita tahu LED mana yang mati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak nyala oke disini saya temukan ada 2 buah led yang mati ini deretan yang paling bawah ada 1 buah sudah saya ganti saya ganti langsung aja lednya ini deretan yang paling ujung atas juga ada yang mati 1 oke sebelum kita rangkai akan saya coba dulu apakah lednya sudah mau menyala semua saya tekan tombol powernya apakah lednya sudah menyala semua ini dia lednya sudah kelihatan menyala semua itu artinya tinggal kita rangkai aja tv nya sudah kelihatan lednya sudah menyala semua ini dia tv nya sudah selesai saya rangkai sudah jadi jika kalian ada pertanyaan tentang servis tv kali ini bisa kalian tulis di kolom komentar yang di bawah ini tekan juga tombol subscribe supaya kalian tahu jika saya posting video-video yang baru untuk mendapatkan tutorial tentang cara-cara servis barang elektronik oke sekian saja servis kali ini nantikan juga video-video saya yang akan datang sekian video kali ini sampai jumpa di video yang akan datang